Hai genyo saya ucapkan Pak Muzamil dan saudara-saudara semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kialon-kialon sudah kita dengarkan banyak sekali nanti kita tata kembali karena KBH kudu ditoto jadi naik joro Islam Rasulullah mbagi ya naik sing antumaklamu biumur dunia kum itu naik soal nandur kurmoh soal pertanian soal pengairan tuh Rasulullah ngerti koneiku ala muluiruh dibangani aku tapi naik soal sholat soal akhirat soal cinta kepada Allah dan soal-soal yang tinggi dan mulia itu Rasulullah pasti lebih tahu dari kita nah jadi jadi soal nandur pari main musik selawatan nganggukibot segala macam itu kita lebih tahu dari Rasulullah jadi naik kati selawatan ojuk langsung muni tapi semayan sih karu musiknya ngangguk awamu muni musiknya gopokabek ngajak-ngajak noh iki koyak presiden ngomong pencitraan terus ngawih goiki menteri ini gopokabek akhirnya gak jadi kabe gitu kan nanti ada tuh tahun-tahun dimana kita akan menyaksikan bahwa sangat banyak diantara semua yang di umuk-umukkan itu ternyata gagal semua jadi naik coro jawa pranoto mongso jadi bikin cuaca dulu baru bikin tanaman pranoto mongso jadi di noto musim jadi paling tidak memahami musim dulu baru apa namanya nandur apa nandur apa enggak apa enggak apa enggak apa enggak apa kaya orang numpak sepeda yang menudah alani ditotosik kait numpak sepeda ojukkan langsung numpak sepeda gupokabek walurang gai dalan nah nyun sewi kare-are sambian langsung muni gupokabekiboti menyesuaikan namun gak mudu nih gitu jadi pranoto mongso tuh misalnya naik kate meraktekno ngaji gak nganggu lagu harap ya jari nih terus moro-moro ngelagu jawa ikut dianusik ditotosik mongso nih dijadikan wacana publik dulu enggak didik enggak didik kok kait di istiqlal juga langsung kok sikat di istiqlal salah gerik menciptakan konflik dan salah faham yang luar biasa padahal juga tidak tuntas sing protes soal tajwid ya gurung mustiru tajwid sing mengecam langgam jawa iku ya salah yang jenisnya langgam jawa gaono langgam jawa itu kan salah satu jenis aransemen jawa ono langgam kerencong ngomong langgam jawa itu tidak tepat nek notasi jawa lagu jawa jenis so jadi karu-karu ini podogak ruwe akhirnya gelut gana-gana akhirnya apalagi menurut javuat lagu harap di gaono kiru asapah itu hampir semuanya tidak dari Arab ono sing persi ono sing bahkan ada yang mengatakan itu mayoritas dari Persi dari Iran kan gitu ono sing Turki ono sing Afrika ono sing Mesir dan seterusnya jadi itu ga kusada kero asapah ga usah pake jawa lagi rasa apa ya duduk Arab ya jadi ini Iran oleh ya jawa oleh singka oleh ku ngelanggar tajwid gitu mwten singka oleh ku sembahyang jawa jawa itu kan kudunggu yudewi akhirnya eh gitu loh jadi kita ini luar biasa berdebat di media sosial di koran-koran dan tidak pernah tuntas dan tidak pernah ada tabayun satu sama lain jadi kita itu punya syaraf gelut itu berkembang luar biasa opo titik jadi gelut dan langsung kebencian yang muncul ya Pak gitu nah jadi ini kita mulai dari sini pertama-tama eh ini kan judulnya tadi Amul Huzun jadi saya ingin ngai cuaca sih ya pertama gini sih sih ngomong ngapai aku Cak Fuad tak Muzamil sopai iku ojok dipadakno karo Gusti Allah berfirman dan Nabi bersabda ini ya reka ya jadi upomokon terus ngelolokno mergogak setuju omong Cak Fuad ngomong Muzamil ojok ngelolok-ngeloknya kaya aku ikin Nabi nyar ini ya jadi opo singta omongku mek penemuku mek pendapatku tafsirku sa iso iso ne ojok kok percaya kon kudung ngambil keputusan dewe dengan akal sehatmu dan dengan bahan-bahan mojok terus aku ya aku ki ngomong ya ngomong uniku tak sa iso iso ne gitu loh tapi jangan dianggap kebenaran sejati mulanya balik nang ilmu yang awal dari makyah yaitu bendere dewe bendere wong agah ya bener sing sejati awale imam syafi'i itu pun atau imam yang yaitu ya bendere dewe awale kemudian mergog masuk akal iso ditirima wong agah akhirnya jadi bendere wong agah tapi bendere wong agah kan gak kabeh tutup bendere wong agah agah itu kabeh itu bisa terdiri dari sepuluh agah jadi satu kabeh bisa terdiri dari seribu agah ya tak gak nah antara seribu agah sepuluh agah lima agah tiga agah ini ne iso memiliki akhlak dan pemahaman dulu supaya tidak menjadi sumber konflik seperti yang cafu'at ceritakan mengenai senda keptaga ya sami allahulman hamidaku tangani terus mudun ta tangani senda kepeneh onok sing mudun on senda kep ndik sudah emang gak apa-apa Allahuakbar terus tangani menisor ya gano masalah gitu loh ndik kene iso dipacul temen sembahyang kok nah seki sing harani adhan duhur iku kudu pas jam rolas koma berapa ta jam lurus perapa ta la tega adhan duhur eh sing jeningi as sholatu ala waktiha itu begitu masuk duhur terus adhan dan sholat atau ka interval dari jam sekian sampai jam sekian maka ketika kamu ingin mengajak suatu kelompok sholat jam berapa pun bisanya adhan dulu lah bener tuh nah itu yang dilakukan Pak Muzamil selamati dik bantul iku gano wong caro upah mondik gano wong caro usisi di caro dikalungi celurit guru nih adhan duhur kok setengah lurus padahal gak apa-apa wong Pak Muzamil tidak adhan untuk seluruh masyarakat bantul kok adhan untuk memanggil santri-santrinya gitu loh tapi kayaknya ini pemahaman yang salah itu dibiarkan berlarut-larut gitu loh pokoknya ini sembahyang dung duhur Allah Allah langsung ikul wih duhur ganjaran timbangannya setengah jam kemudian langsung seolah-olah ya buatnya nah itu tolong-tolong ini kita kita konfirmasikan lagi kepada ulama-ulama fikir dan usul fikir gak gak masalah sebenarnya gitu loh maksud kayak contoh aku tak ngomong alus amul husan itu pertama jadi tolong semua yang kamu kukan ini bukan mazhab bukan ajaran bukan aliran gitu ya tolong ya aliran kita itu kalau memang harus aliran ya aliran Rasulullah SAW bahwa pemahaman kita terhadap fakta-fakta dan informasi mana Rasulullah itu berbeda-beda ya mesti ya sehingga Pak Muzamil yang bikin terawih 23 itu siapa? Umar bin Khotok Bid'ah atau bukan itu? lho Lho kipas ngunikku mergawis dicayai bareng-bareng jadi bintah Hasana pokoknya sengkini seneng Hasana sengkini gak seneng doa-la sebenarnya doa-la Hasana itu juga kontroversial dan itu satu-satunya jalan adalah toleransi menurut sampean es, jus jambu itu lebih enak timangannya pelem ya bapak tak asing pelem nah ini kan penyakit kita sekarang nah nanti kita cari sampai ke akarnya jadi kebenaran sejati itu bareng-bareng kita cari nah anda mencarinya dari kebenaran wong akeh jumlahi sewu wong akeh liane akeh jumlahi 1 juta kan gitu liane menekh jumlahi piro jumlahi masing-masing punya hak untuk dinilai oleh Allah kan nanti dewan juri ini siapa? Allah lah kok kan ngkai rapot nah kan jauh-jauh mu dewe gitu ya jadi satu jadi kita itu hidupnya itu koma kita itu mencari kita itu kan hanya manusia itu berposisi berbuat berdoa berharap jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa di suaranya atau di neraka ini ini guru ini 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 melaku ini wong apa yang kemarin benar ternyata sekarang kita temukan ada yang lebih benar kan bisa ilmu sosial ilmu sosial masyoknya masyokan hidup karu menteri sopon papat ping sepuluh tetap petang puluh tapi begitu masuk ilmu sosial kan papat ping sepuluh iso papat yang gak no sepuluhnya gak no tipe dewa kan begitu relatifitas dan kelemahan manusia ini mari kita sanggah bersama-sama dengan saling menghormati satu sama lain dan memohon mabreng-mabreng muka-muka kaba ini karu setiap dibenderno di situ dibenderno muka wah anjanya sakunu pikirannya yang ini itu pintar jadi dia ini gak paham tapi ya tak terima hati-hati ini meneng ini anjanya iya goblok ya apa meneng tak terima anjanya goblok gitu kan jadi orang diterima oleh Allah itu ya bermacam-macam diterima oleh Allah itu kan Allah juga punya huja macam-macam dan itu kan terserah-terserah Allah agusti alaikon tak ya apa gitu loh kok kabe bersikap jadi Tuhan itu loh ngafir-ngafir noong nyesat-nyesat noong gitu loh padahal jelas kanjeng Nabi Dewi gak sunah gak sunih gak siah kanjeng Nabi Dewi gak roh alir resat gak roh meneh-meneh tak lakukan sampe tau kurung nyesat apa ya nungu paling ya kurungu bihan aku dika alam barzahi kurungu kurungu dite-dite itu yang dikidon orang sudah kurungu aku ngurung orang bulan orang yang ngeremeh ngeremeh nabi-nabi nabi-nabi sak turunin kanjeng nabi yang tidak pernah sholat lima waktu ayo tau tak Yesus sembahyang lima waktu tau tak nabi Musa sembahyang lima waktu gitu loh karena waktu itu belum ada regulasi syariat islam islamnya masih lebih kualitatif terbatas pada agidah tauhid dan akhlak tapi belum ada undang-undang sebagaimana syariat islam atau rukun islam itu berarti belum ada undang-undang sampai seperti itu jadi ojak terus misalnya ini saya itu pokoknya tidak mengganggu jilbab itu berarti meninggalkan Quran dan sunnah menurut 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 jilbab ini mulai digawai tahun piro aku loh yang gawai drama lautan jilbab keliling kemana-mana berhadapan dengan pengadilan dengan cino-cino tak kampleng rai ini mergopo gawai ini gak sembahyang maghrib gawai jilbaban dipecat tak parah ini tak tanya teman ele-ele aku yang merintis itu ya ini bukan soal saya berjasa atau tidak tapi itu tahun 80-an baru orang mulai pakai jilbab jaman aku sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakubian roke mini mini jadi paling gak itu 12 cm di atas dengkul dan gak harus jilbab di sekolah Muhammadiyah itu katakan tahun 1970 padahal Muhammadiyah lahir 19 12 jadi berapa 70 dikurang 12 jadi apakah Giyajah Madhalan itu dan semua orang Muhammadiyah itu meninggalkan sunnah dan Quran dan sunnah selama 58 tahun waktu itu gak kewajiban bersilbab sing jilbaban mau alimat ma'aref juga jilbaban jadi ojok nemen muka muka diterima Allah ini gak kebenaran gak langsung sempurna si menem 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 rewel dewangi pok ini setengah mati gitu loh kalau ini jelas taat kalau Allah pol-polan muslim muslim muslar sehingga kamu yakin betul sehingga wani tutur-tutur binti nang wong tau siah broadcast itu kan berarti dia merasa sudah bener dan yang diceramai bener kan begitu lagi ini kan ini kan bukan ceramai ini kan ini kan serawung saja ini bebrayan selaturah saja ini aku dikuang meleh aku meleh kunul aku aku kini dikunung ngerokok kak kato dikini ngerokok kato itu ya mas ya jadi tolong ini mudah-mudahan kedewasaan ini bisa kembali karena aslinya berapa dapat kita itu punya kedewasaan semacam itu kok kalau ada konflik antar aliran sekarang itu sesungguhnya asal-usulnya dari luar yaitu ada rekayasa ini sialnya Indonesia tidak sudan sudah melarat tidak diapak apa paling pol presiden tapi rakyat tidak diapak ini ini lho alami luar biasa menung luar biasa maka kita diteror terus dan terornya itu satu dipecah belah dengan segala cara dan anda seneng pecah belah itu sampai kon sembahyang jadi orang islam saling menajiskan satu sama lain jadi kita itu punya penyakit jiwa yang luar biasa oke ini nanti menjadi dasar dari apa yang disebut amul husan jadi satu prinsipnya begitu nomor dua hal-hal yang menyangkut iman akidah tawhid itu menurut saya adalah tanggung jawab masing-masing orang kepada Allah saya misalnya ini aku kafir apakah saya tanggung jawab kepada cafuad cafuad izin mungkin dia punya kewajiban nahi mungkar tapi apakah cafuad berposisi untuk meminta pertanggung jawab saya kenapa kamu kafir jadi orang itu tidak mengerti makom orang tidak mengerti koordinat tidak mengerti positioning nah yang kita berhak menagih dan saling bertanggung jawab adalah akhlak menurut ini kan ganggu nah ini ada apa jenis yang sistem watu terus itu ada tidak bertanggung jawab ini mulan ngerup jurek ya gak kira malekat mudun terus konditek kok misalnya gak kira gara ini antar kita saja kan gitu jadi kalau akhlak menurut saya bertanggung jawab mesjid pun itu juga tetap bertanggung jawab kepada Allah tapi jadi kalau akhlak itu ya Allah ya kita ya sama kita tapi kalau akhidah itu bertanggung jawabnya kepada Allah kenapa karena tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang lain di Quran ya hari ketika tidak ada seorang pun yang bisa menolongmu kecuali amalmu sendiri kan begitu plus safa'at Rasulullah kan gitu jadi aku gak wani misalnya aku mbaat aku gak wani wangkonek kan anak apa-apa gak bisa menolong kok jadi kan dibat uang menim kok dirbuk non rokok kan cepet dimu harus mbaat kan ya nopo nih karb sampeyan berus sampeyan berat kok saya mba nero kan harus sampeyan gelut kan melaikat mungkar nakil karena malaikat malik enak dewe apa gunanya aku sampeyan bebek adian kok aku kasih melbun rokok aku pun bayar yuran ngerti ya jadi pasti kita sedih kalau ada teman kita kufur sedih dan kita kita punya kewajiban secara terukur untuk nahi mungkar tapi itu tidak cukup untuk membuat kita berposisi seperti Allah kepada hambanya kan gitu jadi terus bersikap kuyok-kuyok ini gustiala beratau besananai itu sekalian jadi itu sekarang kita masuk ke amul husin jadi saya merasa lebih aman ngomong di depan anda karena posisi saya bukan orang yang harus anda anut anda tidak harus menjadi santri saya saya juga tidak mengkiaikan diri saya aku hanya sesama manusia sesama pengikut Rasulullah dengan anda semua yang nasibmu di depan Allah belum tentu lebih buruk dari nasibku makanya yang nomor satu kan mana arofah nafsahu fakot arofah robah jadi nomor sisi kenali awak mudewe kalau niku salah tak kalau niku dihutang tak kalau niku bisa bener tak gurung fikiran hatimu manajemen kejiwaan manajemen moral manajemen sosial kita dolai awak edwc nanti ini kan potensi untuk mengenali Allah fakot arof arof bahu tapi diantara kita dengan Allah kan ada Indonesia ada Rini Sumarno ada Tolaut ada Cino 10 juta Nising pada yang teletek terus peper ngegodong jati ya diantara kita sama Allah ada negara ada ideologi ada macam-macam dan itu bisa jadi merupakan gangguan dari tauhid kita maka anda disini harus punya kemandirian untuk bisa menembus semua itu sehingga anda bertauhid secara akurat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu itu yang saya ingin sebelum amul huzan aku ngekai dasar ini kesedihan dan kegembiraan itu ada minimum tiga macam Pak Muzamil ada kegembiraan atau kesedihan yang sifatnya emotif atau emosional ekspresinya emosional kasusnya emotif jadi ya seneng-seneng emosional ada lagi kegembiraan atau kesedihan intelektual intelektual itu maksudnya kesedihan yang berasal dari regulasi berfikir kita tentang diri kita tentang sekitar kita termasuk negara dan dunia yang membuat kita gembira atau membuat kita sedih jadi ada perhitungan ada muhasabah akliah yang membuat kita gembira atau sedih itu tingkat yang kedua tingkat yang ketiga atau elemen yang ketiga adalah kesedihan spiritual kesedihan atau kegembiraan dimana anda seolah-olah berhadapan langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala gusyallah gandik kono gusyallah depan karawakmu la ilaha ilaha anta subhanaka inikuntum nadolim nek ngomong anta gusyallah di inti masuk la ilaha ilaha anta depan apamu depan mewajah meskipun tidak mungkin secara fisik dan dimensional kita bisa mengenali wajah Allah yang sejati tapi mungkin bisa diperkenalkan Allah untuk merasakan gejalanya bayangannya harumnya auranya wibawanya mungkin bisa tetapi kalau berhadapan dengan Allah langsung as it is as Allah itu sendiri kan kita tidak punya kemampuan dan hakikat atau dat atau apapun yang memungkinkan kita untuk bisa berjumpa dengan Allah dalam arti yang Allah beneran makanya Allah menghadirkan dirinya dengan sifatnya saya ini rohman saya ini rohim saya ini mudhil saya ini syadid saya ini karim dan sebagainya itu cara Allah menolong manusia agar agar manusia agak mengenali hawanya Allah gejalanya Allah itu di dalam kesadaranmu kamu pikir berapa sifat Allah yang anda tahu berapa 99 percaya kamu kalau sifat Allah 99 percaya masuk Allah kan Allah tidak terhingga Allah kan maha 99 kan tidak maha 99 kan regulatif tertentu jumlah material 99 itu hanya menyesuaikan diri dengan kemungkinan kita untuk mengenali unsur-unsur itu rahman cinta yang meluas rahim cinta yang mendalam yang meninggi dan seterusnya dan seterusnya al-afu al-ra'ufu al-wadudu pengampun lagi itu al-ra'uf tapi apakah Allah bisa dibatasi oleh 99 sifatnya ataukah Allah lebih tidak terhingga dan tidak bisa kita jangkau jumlah sifat-sifatnya kan begitu jadi itu ojok terus gustia lakui sifatnya berarti terbatas kalau sayang Allah itu kan kita itu cuma dikasih jatah tahu itu dok kayak warnai kan ruweku iqijau iqabang iquning kan tadi mana kamu tahu warna-warna yang lain yang bukan hijau bukan biru bukan kuning bukan coklat bukan jingga kalau kamu jadi burung benar mulanya gak percaya kan timbangannya anggel-angel tadi menung so sampe dati saya kan manuk beres pak tak tol-totol mereka mereka istimbangannya dati menung penggawaian anggel kini kis pihakkan penggawaian malah cino di kore ini di kaya penggawaian terus kini sing ngutang gitu nah apakah warna cuman itu di zaman awal-awal komputer itu kan 16 juta warna ya masih itu pun wang medera gak bisa menjangkau jelas hijau kok biru ya apa coba eh dah iya wang medera susah payah itu membedakan gak bisa ah biru ini biru ya mpuh gak bisa gak paham ya kok bisa itu jelas jelas hijau kok biru jadi ketidakpahaman saya terhadap tidak menentunya hijau biru itu setingkat dengan pemahaman saya terhadap pemerintah yang sekarang bulas buas gak paham jadi teman-teman sekalian mohon mohon diketahui apapun yang kita bicarakan nanti adalah yang nomor satu adalah kerendahan hati bahwa yang kita ketahui itu jauh lebih sedikit daripada yang tidak kita ketahui ini lerek maka jangan sok tahu jangan seolah-olah kamu itu tahu segala sesuatu orang kita ini kumpuli mergok cik gurung roh ngelompok di padang bulan mergok cik gurung api gurung alim gurung soleh nak koniku wis jalan lurus lapokan yang padang bulan nak konu wis madep mantep marang gusti ya wis ajok yang padang bulan bahkan ajok sholat sebenarnya sholat kan kok kudungaku nak kon gurung bener izinas sholat al-mustakim so apa ngomong izinas sholat al-mustakim masa orang wis sholat al-mustakim kok cik njalu diurung-urung kan orang wis ngunuh kok kok cik njalu izinas sholat al-mustakim kan ini bener kan lapokan izinas kan kalau nyewon sego berarti orang lusul lana lana orang jalan yang katakanlah yang lurus yang benar atau jalan yang menegak yang ditegakkan atau apapun ya mananya monggo tapi pokoknya itu kan diucapkan hanya oleh orang yang sadar bahwa dirinya belum tentu benar belum tentu baik karena kebenaran sejati atau kebenaran mutlak itu hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita sudah yakin dengan diri yakin sama iman kita yakin 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 kepada Allah yakin tapi apakah kita diri dari Allah wanit wanit ngomong sering dolar masuk harus yakin itu loh manusia itu dinamis seperti itu makanya tak buat tadi mengatakan Amul Huzin itu dari Khotijah diganti kemudian ternyata diganti Aisha kalau pakai ilmu katuranggan kalau pakai ilmu harmoni sosial model modern itu kesengsaraan sing situk kinampung terus sing situk rewel terus rewel itu artinya bantah terus padahal yang dibutuhkan Rasulullah itu Aisha pada perjuangan itu karena Rasulullah itu densitasnya positif sementara Khotijah ya positif Ali ya positif dia butuh yang negatif dia butuh sing lawan sing ngiling sing brengkel supaya kabel positif kabel negatif itu murup lampu nilang jadi konek oleh sesuatu yang negatif mantel tak bersyukur jadi hidup ini kan ada ada katakanlah dimensi positif dimensi ada arus atau energi dimensi apapun yang positif negatif dan polanya Allah mulanya digawe jibril iblis kan begitu negatif ngunu gak perjuangan lu kan gak geleng ngunu ya mis mis suargo lah apa kan di dunyobara nah suargo kan positif kabel segala masalah gitu lah kan kepengen positif dan siap hanya dengan yang positif ya sekarang ada suargo lah apa aku ngel ngel kan ini jailun fil ardi khalifah Aisyah radiyallahu anha itu menurut pemahaman saya berdasarkan cawad menjelaskan pasca khotija tadi Rasulullah memang membutuhkan kritisisme yang terus-menerus sehingga Rasulullah lebih waspada dan lebih matang strateginya di dalam menyebarkan Islam